Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara Masih bersama saya Yopi di bubuk inovatif Yang diperakarsi musim bubuk wayang kota Mojokerto Nah Sobat Budaya seperti biasa saya ditemani Bapak Kwato Juga pelaku seni dan pengrajin wayang potei dari kota Tulung Agung Nah di kali ini nanti video kita akan menunjukkan bagaimana cara pemasangan rambut gelung ya Pak ya Rambut gelung perempuan Coba Pak Kwato bisa menjelaskan sedikit mengenai pemasangan rambut gelung seperti kunde ya Pak itu ya Moga dijelaskan sedikit saja Ya awal untuk mau memasak rambut di kepala atau rambut gelung Itu wayang di kecilannya di lubang dulu Terputar setelah itu diambil rambut dimasukkan kepalanya itu Pak Nanti seperti bentuknya gelung Pak ya kayak kunde Kayak gelungnya di bubuk inovatif Berarti begini Sobat Budaya Kalau di penokohan wayang potei Kalau istilahnya rambut sudah digelung berarti Usianya sudah parubaya gitu Pak ya rata-rata ya Di atas 40 tahun lah Bisa lebih Bisa lebih Pak ya Jadi Sobat Budaya bisa membedakan Kalau di wayang putih misalkan penokohan perempuan mereka memakai rambut ure panjang Berarti mereka masih muda belia Pak ya Kalau sudah digelung di belakang seperti kunde itu berarti mereka usianya sudah parubaya Seperti itu Pak Kwato ya Seperti apa nanti Pak Kwato menunjukkan Ikuti terus video ini biar Sobat Budaya tidak ketinggalan Nah Sobat Budaya Di seluruh Nusantara Memang banyak Wayang putih yang mengenakan rambut Namun ada perbedaannya Ada penggelungan rambut untuk laki-laki Ada penggelungan untuk perempuan Dan kali ini Pak Kwato akan menunjukkan Mengenai pemasangan rambut perempuan Seperti biasa Pak Kwato menyiapkan bahan dan dirapikan Dan sebelum pemasangan Pak Kwato membuat lubang Dengan maksud Untuk pemasangan rambut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!